SONORA FN 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 di beberapa pintu masuk mal, kemudian kita juga melakukan pengecekan suhu tubuh pengunjung di beberapa pintu masuk mal, seperti itu. Nah itu juga kita mengajak kainan-kainan juga untuk menyiapkan hand sanitizer di area kakit dan di area main office mereka, kemudian melakukan pengukuran suhu tubuh setiap karyawan, menjalani gaya hidup sehat bagi setiap karyawan, dan menjelaskan karyawan yang tidak selangkau. Baik, bagaimana dengan pengunjung, Mas, sampai dengan hari ini? Kalau untuk saat ini, pengunjungnya memang mengalami penurunan dari yang sebelumnya itu. Berapa persentasenya kalau boleh tahu, Mas? Persentasenya kurang lebih 10-15%. Oke, tapi tenan-tenan masih buka, Mas? Untuk saat ini tenan-tenan masih buka. Oke. Nah, dan kita masih tetap melakukan pembawaan-pembawaan juga kepada tenan. Seperti saat ini juga setiap pengunjung yang masuk itu kita juga melakukan pengecekan suhu tubuh. Oke. Baik. Selain beberapa hal yang disampaikan tadi, apa harapan dengan adanya kegiatan ataupun antisipasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Palembang Ida Mall? Seperti apa harapannya, Mas? Harapannya, ya, kita berharap semuanya baik-baik saja, ya. Ya, pasti kita berharap baik-baik saja. Kemudian, dengan langkah-langkah ini dapat mencegah penyebaran dari virus corona tersebut. Tapi sampai saat ini, aktivitas masih seperti biasa, Mas, di Palembang Ida Mall? Aktivitas masih seperti biasa. Cuma kita lebih ke kayak rimbawan-rimbawannya, sih. Kita juga dari, apa namanya, customer service, kita juga melakukan paging informasi kepada pengunjung bahwasannya posisi atau lepas dari sanitizer itu ada di mana saja. Oke, berarti lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan, ya, seperti itu, Mas, ya? Iya, benar-benar. Baik, jaga kesehatan, ya, Mas, ya. Baik, terima kasih, Mas Asikin, sudah memberikan informasinya. Kita harapkan kondisi ini tidak akan terus berlanjut, ya, Mas, ya? Iya, benar sekali. Terima kasih, Mas Asikin, selamat siang dan selamat beraktivitas, Mas. Iya, selamat-samat, selamat siang. Itu tadi, Bapak Asikin PR dari Palembang Ida Mall sudah menyampaikan informasi terkait dengan kondisi wabah virus corona yang melanda Indonesia, khususnya saat ini di Palembang Ida Mall juga dilakukan edukasi mengenai cara untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih, Mas Asikin.